Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala yikhil ashabihi wa mawala Wa ala hawla wa lakwu wa ta'il ailillahu wa ba'shu Teman-teman sekalian Kali ini Al-Fakir akan berbagi tentang Sejarah dibalik lahirnya Laki-laki kebangsaan Ya lalu wakon atau biasa disebut dengan subhani wakon Lagu kebangsaan Ya lalu wakon Ini diciptakan oleh Biau Sang pahlawan nasional Eh Haji Abdul Wahab Hasbullah Populer dengan lagu judulnya Ya lalu wakon Yang dijadikan sebagai lagu perjuangan nasional Karena terbukti bisa menyemayangkan cinta tanah air Dan nasionalisme kuat Tidak ada para pejuang Terutama anak-anak muda pada saat itu Dibalik rasa bangga dengan hasil karyanya tambah wahab Yang mampu membakar semangat perjuangan bangsa Indonesia kala itu Maka tentu saja kita semua masyarakat Indonesia Mengetahui sejarah Dibalik penciptaan lagu Ya lalu wakon tersebut Semangat Semangat Romo Ya'i Abdul Wahab muda sekitar tahun 1914 Setelah pulang dari menuntut ilmu di Mekah Dia merasa tidak bisa memaksimalkan seluruh kemampuan berpikir Dan bergeraknya saat menjadi salah satu bagian dari syarikat Islam atau SI kala itu Dengan tokoh utamanya yakni Haji Umar Sa'ib Cokro Aminoto Ini pada tahun 1883 sampai 1934 Masehi Kemudian beliau Ya'i Wahab merasa tidak puas Jika belum mendirikan organisasi sendiri Karena dalam pandangannya Pandangan beliau SI ini terlalu Mengutamakan sebuah kegiatan politik Sementara dirinya menginginkan tumbuhnya Nasionalisme Di kalangan pemuda Melalui kegiatan pendidikan Singkatnya pada tahun 1916 Diaya Haji Wahab Hasbullah akhirnya berhasil Mendirikan perguruan Atas izin Allah Dengan nama Allah Tulu Waqad Atas bantuan beberapa Ya'i lain Dengan dirinya Menjabat sebagai pimpinan Dewan Guru Maka sejak saat itulah Nanto Tulu Waqad Dijadikan markas Penggemblengan Para pemuda Para pemuda disana dididik Menjadi pemuda yang berilmu Dan cinta Tanah air Bahkan setiap Bunda Dimulai kegiatan belajar Para murid diharuskan terlebih dahulu Menyanyikan lagu perjuangan Dalam bahasa Arab Yang Diciptakan Bahwa Hab sendiri Dan kini Lagu tersebut Sangat populer Di kalangan pesantren Dan setiap Pegiatan Nahbotul Rodama Atau Yakni Tidak lain Lagu tersebut Adalah lagu Ya'i Lalu Waqad Yang juga dikenal Dengan Subba Nulupot Muda Cinta Tanah Air Benih-benih Cinta Tanah Air Ini Akhirnya Bisa menjadi Energi positif Bagi rakyat Indonesia Secara luas Sehingga Perjuangan Tidak berhenti Pada Tataran Wacana Tetapi Pergerakan Sebuah Bangsa Yang cinta Tanah Air Untuk Merdeka Dari segala Bentuk Kejajahan Berikut Kurang Lebihnya Syakir Yang Mashur Atau Yang Populer Ini Lagu Ya Lalu Yang Sudah Hafal Mungkin Bisa Menyanyikan Bersama-sama Lagu Perjuangan Semangat Untuk para Pemuda Pemuda Pada saat itu Dan tentu saja Masih Menjadi lagu Perjuangan Saat ini Untuk Membakar Semangat Mempertahankan Perdekaan Negara Republik Indonesia Lagunya Terima Terima kasih kun minal hirman in habu ahlal wabon Indonesia bila di antar ulwa nufasa ma pulau maya jika yawma komi hayal koimam ulu maya ika yawma komi hayal koimam kusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsa ku Indonesia negeriku engkau Panji martabatku siapa datang mengancam bukan binasa dibawah tuju itulah kira-kira lagu yang populer dan lagu perjuangan yalal wabon karangan kiaji wahab hasbuboh semangat nasionalisme kiai wahab yang berusaha terus diwujudkan melalui wadah pendidikan juga turut serta melahirkan organisasi produktif seperti taswirul afkar yang berdiri pada tahun 1919 selain itu terlibatnya kiai wahab di berbagai organisasi pemuda seperti subhanul wabon dan juga kursus masa iluk dinia bagi para ulama muda pembela madhab tidak lepas dari kerangka tujuan utamanya yakni membangun semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sedang terjajah karena itu diai wahab telah membuktikan diri bahwa internalisasi semangat nasionalisme sangat efektif diwujudkan melalui ranah pendidikan hal ini dilakukan dengan masif di berbagai pesantren sehingga peran kalangan pesantren sendiri diakui oleh dokter sutomo atau biasa disebut dengan buntomo sebagai lembaga yang sangat berperang dalam membangun keilmuan kokoh bagi bangsa Indonesia sekaligus dalam pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan demikian teman-temanku sekalian sekilas tentang laku kebangsaan mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh